Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat okazioner semua Kembali bersama saya Widi Agustian Jurnalis okazion dalam program spesial dialog kita Kali ini bersama saya telah hadir Dirlantas Polda Metro Jaya Bapak Komis Pol Sambodo Purnomo Yogo Assalamualaikum Pak Sambodo Waalaikumsalam Mas Sehat Pak Sehat sehat alhamdulillah Alhamdulillah Pak Pastinya Pak Sambodo ini bukan sosok yang asing Untuk kita semua ya teman-teman ya Karena beliau ini udah sering nih Nah karena kita berbincang dengan Pak Sambodo Yang merupakan Dirlantas Sudah terpikir juga sama teman-teman semua Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini Pastinya masih seputar lalu lintas Sejauh-jauh dari situ ya Pak ya Baik Pak kita mulai Untuk pertanyaan pertama nih Pak Seputar Crow Free Night Pak Atau Pembatasan ke malam Yang dilakukan salah satunya untuk meminimalisir aktivitas dan mobilitas masyarakat di era pandemi ini Pak Bagaimana ini Pak efektivitasnya Pak Iya Crow Free Night Yang tadinya kita laksanakan pada malam Sabtu dan malam Minggu Hanya di kawasan Sudirman Tamrin Sejak malam Minggu kemarin Itu kita laksanakan di sembilan kawasan Antaranya adalah Kawasan jalan Sudirman Tamrin Kemudian jalan Asia Afrika Kawasan jalan SCBD Terus kawasan mulai dari Gunawarman Senopati sampai Suryo Kemudian kawasan jalan Medan Merdeka Jadi Merdeka Selatan Merdeka Baras Sekelimonas lah Itu Kemudian kawasan jalan Kemang Kemudian kawasan Pantai Indah Kapuk Kawasan Danau Sunter Kemudian kawasan Kota Tua Dan kawasan Banjir Kanal Timur Kemudian dilaksanakan penutupan dari jam 24 Sampai dengan pukul 04.00 dini hari Kemudian selama Omikron masih tinggi Kita akan laksanakan setiap hari, setiap malam Sampai nanti kita perkirakan Omikron sudah melandai Apalagi saat ini kan Jakarta sudah masuk ke PPKM level 3 Tentu ini juga membutuhkan kuas badan kita semua Gitu pas Implementasinya sejauh ini gimana Pak? Apa ada hambatan-hambatan apa? Cukup baik ya Paling memang ada beberapa masyarakat yang Misalnya dia mau ke Tanah Abang Dia nggak ngerti jalan lain Satu-satunya jalan yang dia tahu itu cuma lewat jalan Sudirman Bapak lewat jalan Kuningan bisa Pak Kuningan itu sebelah mana ya Pak? Jadi itu juga harus dijelaskan Kalau yang selebihnya sih Karena memang mereka misalnya tinggal di apartemen Tinggal di hotel, di kawasan situ Atau misalnya Gojek akan melakukan pengantaran Pasti mau ngantar makanan ke apartemen Itu tentu kita perbolehkan Masih boleh ya Pak Kalau Gojek itu ya Pak Untuk order-order gitu nggak Pak? Iya, iya Rasanya dia menunjukkan orderannya ya Oh iya, ada buktinya ya Pak ya Berapa persenir Pak yang ditutupin kan Pak Untuk mengawal pembatasan Cukup banyak ya Setiap malam itu kurang lebih Anggota lantasnya aja kita 150 orang setiap malam Belum ditambah dengan Jisup, Sabu PP dan sebagainya Ini makanya sore ini sedang kita hitung lagi Berapa kebutuhannya Karena kan ini cukup lama ya Sampai tiap malam Jadi kan saya juga harus menjaga Endurance anggota saya Apalagi juga sudah mulai banyak juga yang kena Omikron Jadi kan memang anggota kita juga terbatas Dan saya harus hitung betul Karena pagi harinya masih ada unjur rasa yang diamankan Seperti hari ini ada unjur rasa buruk Masih ada kegiatan-kegiatan masyarakat Masih ada pelayanan Masih ada juga pos-pos yang harus diisi Jadi betul-betul kita manage sumber daya yang ada Betul-betul Pak Di tengah pandemi ini Pak Selain COVID-19 Ada pengaturan lalu lintas lainnya Gak Pak yang strategi yang diterapkan oleh Bapak Misalnya Kita berupaya untuk pembatasan mobilitas Kalau untuk genjil genap Nanti masih kita kaji bersama stakeholder terkait Sambil kita menunggu Instruksi mendagri terkait dengan PPKM level 3 ini seperti apa Karena nanti ada lagi tuh Yang kritikal, esensial, non-kritikal, non-esensial Berapa WFO, berapa WFH Dan segala macamnya Itu tentu nanti harus kita Kita batasi juga Tapi nanti bentuknya seperti apa yang kita lihat Ganjil genap ini masih tergantung Regulasi yang nanti akan diperlukan Berarti apa ya Masih Tapi sejauh ini Pak Apakah ganjil genap ini efektif Mengurangi mobilitas masyarakat Oh iya Masyarakat bisa merasakan lah Bahwa di jam-jam diperlakuannya Ganjil genap Volume lalu lintas di 13 kawasan ganjil genap itu Menurun drastis ya Jauh apabila tidak dilaksanakan Ganjil genap di kawasan tersebut Ada angkanya Pak Bisa turun sampai setengahnya Atau gimana gitu Pak Kira-kira Angkanya sedang kita hitung Tapi kan Dari Dari Pengawatan di lapangan Kelihatan Kalau gak ganjil genap itu Misalnya dari jam 7 juga Sediman tamen sudah macet Kalau sekarang kan sudah Agak longgar ya Apalagi Dengan kenaikan omikronnya Terjadi Sepertinya terjadi Pernumunan volume Arus lalu lintas ya di Jakarta ya Ya Nah kan di Senin 7 Februari ini Kan pemerintah udah Menteri sekarang untuk menaikan Level VTAM Yang kayak di Jabodetabek Selain Yang tadi itu Pak Ganjil genap Provinite Apakah akan ada lagi Pak Strategi pengamanan Untuk mengantisipasi Gelombang 3 COVID Maksudnya yang omikron Sekarang lagi rame ini Pak Ya Gimana Mas Kan di Senin 7 Februari ini Pak Menteri sudah memutuskan Untuk menaikan level VTAM Khususnya di Jabodetabek Di level 3 Akan ada Sat tinggi lain lagi gak Pak Selain ganjil genap Belum-belum Nanti kita Kita tungguin Susu Mendagri ini seperti apa Saya belum bisa bicara banyak Karena petunjuk dari atas Kan nanti kita sesuaikan Petunjuknya seperti apa Nanti kita sesuaikan Implementasinya Aturan di lapangannya seperti apa Pak ini yang paling riskan sebenarnya Pak Mengenai ancaman COVID-19 Pak Apalagi dengan rekan-rekan kolantes Yang ada di kadang terdepan Sangat rentan Pak Sangat repapar COVID-19 di lapangan Ini gimana Pak Sudah berapa anggota yang positif Pak Sudah banyak Mas Anggota saya yang positif Di atas 40-an ya Dan setiap hari terus bertambah Karena ya memang bagian resiko Resiko tugas ya Karena kan di pelayanan Di SIM, SNK, BPKB Juga anggota saya Tiap hari Berhadapan dengan ribuan orang Di SAMSA-SAMSA Di SATPAS Kemudian belum lagi yang Di lapangan Dan sebagainya Cukup banyak Tapi ya Ini bagian dari resiko tugas Dan kemudian juga Kita berusaha Memberikan pemahaman Kepada anggota Untuk lebih berhati-hati Kalau perlu menggunakan Masker dobel Kemudian kita berikan juga Vitamin-tamin dan sebagainya Terima kasih telah menonton!